Hai aku Umi Ayu dan aku Eksa Kocet lebih banyak kakak Ini sampe tasnya pun ku beli Jadi kalo mau nonton tuh aku bawa ini Jadi aku dipikir kameramen kali Padahal light pick isinya Paling favorit itu Ini sih Aku buka ya Suami aku tiba-tiba bikin surprise di bawah Cakep ya depannya Cakep banget loh Aku mau ngeliat mereka nari basah-basahan Karena licin kan Jago aja gitu Buka yuk Buka Hai aku Umi Ayu dan aku Eksa Kocet lebih banyak kakak Ceritanya nih Kemarin si Imbun itu tiba-tiba syuting sendiri Bener? Umi Abinya ada di rumah kemarin? Tidak Tidak ada Keidean dia mau memamerkan koleksi BTS nya Betanya baru tau Ibunya juga yang posting Oke tidak apa-apa Karena sekarang giliran Umi Yang akan Berbagi Aduh mau memamerkan tuh kayaknya ria banget ya Ya Allah Mau bilang pamer tuh kayaknya gimana banget Tapi mau pamerin dia tuh gimana Ya gak apa-apa pamerin Soal Koleksi Umi sebagai Eksol baru Sebenernya baru sih jadi Eksol itu baru Cerita dulu boleh gak sih kapan aku? Boleh dong Oh oke Emang udah mau naik ditanya Ih tanya aku Oke Pertanyaan pertama Sejak kapan suka Eksol ya? Itu kayaknya pertanyaan 10 ribu juta manusia ya Yang baru follow aku nanya lagi Yang baru follow aku nanya lagi Tapi gak apa-apa Ini kita jelaskan Jadi sebenernya pertama kali suka Eksol itu Gara-gara Dia Nah Manager aku Manager Nim Ibu Andra Jadi suatu ketika Tahun 2018 Ketika Eksol comeback dengan album Don't Mess Tempo Tempo Eh Tempo Tempo Aku bener-bener gak tau itu siapa tuh Eksol Gak ada Gak ada yang tau sama sekali kan Tiba-tiba kita di kemacetan Tol kelapa gading yang waktu itu lagi ada pembangunan Dan stuck dan gak bisa bergerak Yang pipis aja kayaknya harus dibotol gitu Si Andra tiba-tiba memutar lagunya Dan Jijinkra kan sendiri Terus mainin filternya ya waktu itu di Instagram ya Oh my God Eksol comeback Lalalalalala Terus aku tuh sempet bilang Aduh punten Maaf ya Tanpa mau ngurangi rasa hormat Aku sempet bilang Ini apa sih berisik banget gitu Karena dulunya ceritanya aku tuh anaknya Musiknya tuh kayak yang Indie-indie gitu loh Terus tipe musiknya tuh bukan yang dance Bener-bener yang Enak aja gitu Buat didengerin menurut aku gitu kan Nah terus Tiba-tiba aku suka Eksol tuh gara-gara Ada salah satu Salah satu membernya yang namanya Dio Itu pemain drama Dimana aku nonton dramanya dulu Terus aku sempet bilang sama Andra Orang ini cakep terus actingnya kece gitu Terus Andra kasih tau Ya itu Eksol Haa Yang Tito dengerin lalalala Serius Udah dari situ ku cari di Youtube Dia nyanyinya gimana Keluarlah itu group Momen paling tidak terlupakan bareng Eksol Nonton konsernya November 2019 Sebelum pandemi Begitu pandemi tang Dianya juga pada wamil semuanya Ya kan Itu waktu konser di Jakarta itu Konser pertama Yang aku tonton Sebagai Eksol baru Apa namanya Yang seru banget ya Karena pada akhirnya aku nonton gitu ya Baru suka Terus langsung dapet dikasih nonton Itu kayak cepet banget gitu Terus selama nonton konsernya pun Jujur banyak banget lagu Ternyata yang belum aku tau Aku taunya cuma itu-itu doang Ternyata terus cuman kayak bongo gitu Emang ganteng banget ya Allah Masya Allah Jodoh orang Kenapa ganteng-ganteng banget ya Terutama canyong Ya Allah Kalau gak inget anak di rumah Ya Allah gitu ya Intinya begitu Itu momen yang sangat tidak terlupakan banget Meskipun disitu Dio belum ada Karena udah duluan wamil Nah jadi sampai sekarang Aku belum pernah ngeliat secara langsung Dio Gitu Next Merchandise Pertama Yang dibeli itu apa? Aduh Pertama Pertama banget tuh light Lightstick sih sebenernya Ini dia yang pertama Ini sampai tasnya pun ku beli Ini juga terpisah by the way Ini aku berburu nih Jadi kalau mau nonton tuh aku bawa ini Jadi aku dipikir kameramen kali ini Itu dibuka Padahal lightstick isinya Ini baterainya kupisah Oke kita coba pasang ya Terus serunya ya waktu nonton konsernya Aku gak tau lightstick tuh fungsinya apa Karena dulu aku tuh tukang nonton konser Tapi bukan konser korea Yang yaudah gitu Terakhir tuh nonton konser Coldplay Di Melbourne Dia juga dibagiin gelang Bukan lightstick Gelang Dan itu tuh memang ada lampu yang akan menyala-nyalakan Ternyata lightstick ini juga begitu Yorobun Dan aku terkejut Aaaaaaah Cumpah tapi Aduh Kontrol ya Oke Sebenernya stickernya tuh bentukannya kayak gini nih Setiap kita beli lightstick tuh Dapet stiker banyak kayak gini Sebenernya kalo kita lihat Ini ya akun XOL itu ya Si lightstick ini tuh banyak banget yang dihiasi ya Siandra Waktu aku nonton kemarin Lightstick aku tuh yang paling Paling biasa kayak dari toko gitu Yang lain tuh tiba-tiba ada bunga-bunganya di dalem Terus ada yang pakein Apa tuh kayak kupluk gitu Disininya Lucu-lucu sih Cuman iya Memang juga baru Item paling favorit Kalo milih semua nih Sekian ratus kan Waw Sekian ratus Sama perimpilan Ya dihitung sama Dihitung sama foto kartnya Mas sekian ratus Iya bener Mana sih yang paling favorit Paling favorit itu Ini sih Sama ini Sama ini Apa tuh Apa aku tutup-tutup Itu apa sih Sekali lagi ini bukan Ria ya Koleksi gitu ya Ini sama ini dua-duanya ini Ceritanya itu Sulit untuk didapatkan Kalo yang ini Ekso itu kolaborasi sama salah satu brand copper Salah satu brand copper Dan Jadi kayak ada berapa Itu tuh di tahun 2019 Apa 2020 gitu loh 2018 ding Kolaborasi ini tuh Kalo gak salah Waktu itu aku dibantu sama Cindy Nuna Nah aku tuh banyak sharing dan bertanya sama dia Dan salah satunya ini Aku dapetin dari Dibantu sama dia Sama temennya yang ada di Korea gitu Aku bisa dapetin ini Gitu ini tuh copper Medium size Jadi udah aku plastikin juga Kalo dipake-pake jadinya aman Gak khawatir Karena putih dan Ya gak ada lagi Nah kalo yang ini Aduh Takut banget loh Ini tuh brand juga Di balik aja lah ya Brand Brand ternama yang Kai itu adalah brand ambasadornya Global brand ambasador Dan dia itu berkesempatan untuk bikin desain sendiri Versinya dia gitu Jadi ini tuh Kalo orang yang tau Yang aku buka ya Ini dia koleksinya Taraaa Nah dia tuh mendesain ini Sebenernya ada beberapa koleksi Bags Kaos, topi Yang penting Eh yang pasti logonya ini Si Teddy Bear Karena Kai itu terkenal Suka sama Teddy Bear ya Atau dia dipanggilnya Bear Atau apa gitu deh Aku kurang paham gitu kan Kalo salah maaf ya Boleh benerin di komen nanti Ceritanya gitu Dan inilah atasnya Dan ini tuh memang bener-bener Jatuhnya limited edition Karena cuma Didesain sama Kai Dan Itu tuh waktu itu Di pop-up store Beberapa negara aja Jadi di Indonesia pun Gak masuk Gak ada Ini tuh aku Beli di Korea Selatan Langsung Waktu itu Bukan aku yang beli tapi ya Mengingat Ini tuh kalo kalian googling Boleh deh Ada foto beredar Banyak banget Di pop-up store itu Orang antrinya banget banget Untuk berebutan itemnya Gitu Dan karena aku Potong kompas Langsung Jadi langsung di Keep in Untuk aku yang ini Gitu Ini Gak panggol tuh Wow Hahaha Bonnya sih ada di kotaknya ya Cuman kalo dirupiahkan Sekitar 38 juta XOL XOL Sejati Momen Kai Sekarangnya Wishlistnya Umi Wishlist Yang belum Kecapai Wishlist aku itu Pengen ikutan fansign Bener Pengen ikutan fansign Ketemu langsung In person Sedekat itu Bersalaman Ngobrol Ya mungkin kalo untuk dapet fotonya Jadi susah ya Kalo kayak gitu ya Biasanya ya Gitu Cuman pengen gitu Pengen ketemu langsung Ngobrol langsung Udah gitu Kalo wishlist merchandise No 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 Wishlist merchandise Kayaknya Kebetulan aku Sudah bisa mendapatkan semua Iba Hahaha 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 Ambaa Kak Sekali lagi ini bukan Ria Mungkin ya Aku bisa bantu Bisa dapet Kayak ini nih Aku sekalian jelasin nih Kayak ini nih sebenernya Kid yang udah lama Eee Apa namanya Ex Official Fan Club Yang udah lama Yang sekarang tuh udah beda lagi Yang ini aja Aku bisa dapet Gitu Yang isinya itu macem-macem Ada dompet Yang tentunya gak akan dipake Gak boleh Terus ada pin ini Pin Lalu ada Ini ada kayak pole Gitu Terus ini mah ada gantungannya juga nih Ini sebenernya gantungannya terpisah Tapi kupasangin disini Gantungan ini doang Nah Sama ini Oh ini Emang udah aku pake sih sebenernya Tapi ini tuh Isi box Ini tuh ini Ini ya Lucu deh Begitu temen-temen tau Temen-temen deket Tau aku Jadi suka EXO Jadi dikasih-kasih ini Kayak ini tuh kado sebenernya Kado dari Uni dulu Waktu aku ulang tahun Tuh Selamat ulang tahun masih ada ucapannya Ini tuh kado Jadi kayak disupport sama kakak kandung aku sendiri Lalu di tahun Eh tahun lalu ya Nra ya Suami aku tiba-tiba bikin surprise di bawah Banner segede-gede apa Kalian boleh liat Instagram aku tuh ada ulang tahun aku di bulan Juni 2021 Diperhatiin lebih deket tiba-tiba ada dia disini Maksa banget ditambah satu personilnya dia gitu Amal ditempelin dong di sampingnya Itu terengakak sih Ya Allahu Akbar Mohon maaf nih Member nambah satu Plus di kue ulang tahunnya Itu tuh ditancapin foto-foto si member gitu kan Ganteng-ganteng Ganteng juga si suami aku Ganteng-ganteng Ganteng-ganteng Maafin nih siapa Muka dia juga tidak lupa Ditancapkan disitu Jadi ya seperti itulah usahanya Maksudnya aku tuh Sekeliling aku tuh jadi kayak mensupport gitu loh Jadi barang-barang ini tuh gak murni aku semua yang mencari Tapi dikasih-kasihin ya Kayak ini buku ini kan sebenernya bukunya udah lama nih Present gift ini kan Tapi dikasihin sama Cindy Waktu aku ulang tahun juga di 2021 kemarin Ini hafal gak? Jumlah koleksinya ada berapa? Aduh gak hafal Gafal banyak banget Beneran banyak banget Itu juga udah beberapa kali kita bikin giveaway Nah biasanya aku kalau beli tuh gak cuma satu ya Ndra ya Kayak album Dio kemarin tuh aku beli langsung sepuluh Buat aku gak satu aja cukup Tapi kayak aku Bagiin giveaway-in buat ya Soalnya suka ada ya di komentar-komentar gitu Apalah aku Apa XOL Apa namanya Bekal kuota Gitu-gitu Gak apa-apa Aku juga pernah Pernah gitu Kayak pengen punya apa Tapi terus gak bisa gitu kan Paham banget rasanya Nah kayak pengen Nih Oke lah nih aku lagi ada rezeki Waktu itu Ndra Yuk kita beli aja Yuk kita bagi-bagi aja Seru-seruan aja Dan Dan sehappy itu Udah beberapa album kok Waktu album Obsession tuh Aku juga bagi-bagi Waktu itu Gitu Jadi Aku sambil melihat Apa kalo kata Ndra Altar Persembahan Exoku Aku Ini kan biar rapih ya Biar rapih gitu Nanti Lalu lama-lama Ke kuil ya Iya kan Lalu lama-lama jebol Di si Jas-jas kerja suami Aku di Ilangin Jadi dilebarin Jangan Itu sebenernya nih ya Itu terlalu inspirasi dari ini Mulai naik gak Terlalu inspirasi dari ini Nah Dia juga punya begituan Aku gak mau kalam dong Gitu Dan disini Ada beberapa barang Yang aku beli Bahkan belum aku unboxing Udah lama nih belinya sebenernya Oke Sekarang kita Unboxing Unboxing Ini ya Ini adalah Exo Tour Jepang yang kemarin 2021 Ini kalo gak salah yang Konser mereka terakhir Sebelum semua akhirnya wamil Yang ada Sehun Eh kok Sehun sih Semua ngasihin ucapan Itu loh Kalo kita lihat di Breder di Instagram itu Yang nangis-nangisan Canyol bikin video Buat semuanya Nangis Nangis Aku juga nangis Karena aku gak tau Artinya apa Jadi aku nangis Ini kita buka Oke Kece ya boxnya Boxnya Ini deh Aku suka yang simple-simple gini Apa kalo kata kakak? A little bit struggle 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 Ketawa loh om-omnya loh Ini Pornakannya kemenggris Pada ketawa semua Ini ada tiga dish ternyata Satu, dua, tiga Yang pertama tuh kayak Oh wow Kita tuh gak punya ini deh DVD ya Ini tuh untuk nonton ini Sebenernya tuh 120 menit Bener-bener film-film mereka Dan ini OV Show Nih Exo Film Live Japan Tour Exoplanet 2021 Ini konser terakhir mereka Sebelum semuanya Wamil Oke Kita buka ya Cakep ya depannya Cakep banget loh Cakep banget loh Cakep banget loh Wow Seperti biasa Selalu ada PC Alias Photocard Ada Shumin Ada Suho Ada Lay Nah Di album Don't Find The Feeling Itu ya Tiba-tiba Lay nongol lagi Itu kayak semua Ada Lay Karena Lay itu sempet Ya gitu deh Ada masalah Ada cerita lah ya Aku juga gak paham sebenernya cerita detailnya apa Pokoknya dia jadi tidak bisa bergabung Dengan EXO itu selama Dua album Dua album Dua album bener Terakhir tempo ada ya Kokobob Tempo aja udah gak ada kan 2018 berarti udah gak ada Ting Tuh Sama ini ada Bekyona Terus ada Chen Bapak Chen Anaknya dua-dua loh Gak ada orang Chanel Gitu Nah ini nih ceritanya nih Ini yang bikin aku Ini yang namanya Dio Ini yang bikin aku Menoleh ke EXO Untuk pertama kalinya Kicu Lalu ada Kai 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 Dan ada si Bontot Sehun Bayasnya dia Si Andra Ih lucu Ada stiker-stikernya gitu Wow Kupikir buku Ini Ini tuh kayaknya foto-foto dari zaman Lama Astagfirullah Lemes Jadi ya Kalo liat di Raksi tuh Ada gulungan putih Itu adalah poster Gede banget Muka dia Sendiri Close up pula Mau aku pajang gak jadi Karena lebih gede dari foto pernikahan aku Hahaha Jadi Ini Dio nya Gus ya Dio Ramean Tuh ini kan Nah ini yang ini Seru banget kalo nonton Youtubenya Akustikan Channel Amale itu Main gitar gitu loh Terus mereka nyanyinya live akustikan gitu Kece ini Aku suka banget ini Lalu ada Ini dia CD nya Tuh Rapih Ini Dibuka kesel Tuh Terus Wow Aduh 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 Gapapa 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 Tuh ini dia Itu isinya Gemoy Ternyata Bunda The box Oh iya ini Oh iya ini tuh The box Sebenernya belinya udah lama Tapi belum aku buka Nih The box ini adalah film pertawanya Channel Yang Dia Yang Yang tayang sebelum dia wamil persis Hampir 2 tahun lalu berarti Dan aku nonton ini Menurut itu masih pandemi ya Tapi awal-awal bioskop Buka lagi Jadi aku ngebooking satu studio Di CGV Ini Di CGV Bener Serius Ada di instagram aku Aku ngebooking satu studio di CGV Tapi karena parno sih ya bo Gitu kan Terus aku baru keluar rumah sakit inget gak Oh iya bener Kita ngatur si studio itu Bioskop itu Sambari Sambari Di dalam opna Di dalam rumah sakit Plus Waktu itu kita giveaway juga Untuk 2 apa 3 orang ya Eh 5 Untuk 5 orang Karena kapasitas dalam 1 studio itu Maksimal 20 Kita ngundang 5 Tapi ya itu Wajib swap semua Dan insya Allah aman Dan sudah deh Gitu ceritanya Itu filmnya Menceritakan tentang seorang Anak Yang Suka musik Tapi gak pede Gitu Jadi dia selalu bermain musik Dari dalam box Ini magnet kulkas Foto-foto Cuplikan-cuplikan yang ada di video Terus dia tuh naik motor Triumph disitu Ih Kan kayak jodoh banget sama aku ya Aku juga suka Triumph Tapi ternyata dia jodoh orang Aku juga udah mau jodoh sendiri sih Ini dari samping aja ganteng banget ya Allah Oh tolong Ini ada CD lagu-lagunya Jadi di download juga bisa Aku udah download sih Tapi ini CD lagu-lagunya Di Selama lagu Jadi kayak film musikal gitu loh Ini tuh sebenernya Ya Allah Ganteng banget Kamu mau nangis gak sih Ting 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 Aduh Kehujanan ganteng loh Kita mah kehujanan masuk angin deh Kehujanan ganteng Takut banget gak sih Dik tigit 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 Ya Allah ya Robby kok kehujanan ini mah dalam kamar mandi adegannya waktu itu tuh dia naik rayam nah pas ini dia nyanyi apa dia ngedrum sambil nyanyi lagunya Coldplay itu dia ngisi drumnya gitarnya juga pianonya juga nyanyinya juga aduh sama yang jago musik tuh aku pusing deh sakit kepala makanya anak aku di si langit disuruh main piano dari sekarang mau gak mau biar kecanya ambi ya ibunya maaf ya ambi nah ini nih yang bikin aku nangis banget mau tau gak satu dua tiga gak bisa bacanya guys pokoknya tebel banget yang bisa aku baca tebel banget ini tuh kayak skrip filmnya skrip filmnya gitu kan peradegan peradegan ada bisa baca? kaya tersingit tuh aku liat buku ini banyak banget oke kembalikan aja tapi pernah coba baca skenario nya? pernah coba seringnya aku coba Google Translate oh engga itu pernah iya Google Translate aku ituin kan Pengen tau nih apa bacanya, ternyata bacanya Canyol Teguh banget ya Namanya Canyol aja aku gak tau Yang baru datang Oh iya bener-bener Yang baru datang itu adalah ini Nah jadi selama wamil itu Canyol itu bikin drama musikal juga New musical Stop Listen Here Ini dia, aku pun beli bukunya Nah ini dia Ini juga belum dibuka nih guys, buka yuk Buka yuk Ini isinya tuh foto-foto selama dia Disana, apa tuh namanya Wamil dia juga nyanyi Dia juga jadi ada ceritanya Iya sama El Betul, kok ini sih Duh El juga nolah nih Drama, dramanya dia yang aku suka tuh Angel Apa gitu El Si El, nah disini tuh banyak drama Eh, nih ada ini kan Tuh Tau banget aku artinya nih Nih gitu Dan dia tuh baru kemarin beres Jadi ini kayak drama yang terus-terusan Diulang lagi Terus-terusan Dan kemarin terakhir 28 28 28 Agustus kemarin itu terakhir Dan ditayangkan live Di CGV Bahkan di Indonesia Cuman aku nya gak bisa nonton Karena aku kemana ya Lupa deh Nah ini kita buka ya Ini yang terbaru Ceritanya Ceritanya Mana sih ini Hese Struggle Aku bilang hese Anaknya bilang struggle Isinya apa Aku juga belum pernah liat Gimana sih Oh ya sama sih sebenernya Cuman yang ini tuh Udah bukan sama El lagi Dia sama ini Ayo aku juga ini Ya Allah Kau lupa namanya Terakhirnya main salah sang Hekyo Ayo guys guys Siapa namanya guys Jang Kiong Jang Kiong Dan sekarang mereka jadi sohiban banget Kalau ngeliat di potongan-potongan itu ya Kayaknya cocok deh Tingkah laku berdua itu Balador-balador gitu loh Gitu lah Ini kayaknya semuanya Isinya gitu Ya koleksi Foto kasep-kasepnya Nih 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 Dua-duanya yang aku Aku suka semua dramanya Aku udah ketonton Semuanya Oh ini 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 Yang debut anniversary fan event 10 tahunnya EXO nih Ini juga Official store dari SM Ini aku titip sama Zizi Yang kemarin banget Dia sudah ke Korea lagi Aku belum Wow Nih Ting 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 2022 Tahun ini berarti ya Tuh Can Ting Halusian Belinya di Korea isinya ini Kolak itu Pisang Oke Ini yang aku pakai Kaosnya EXO pasti tau sih Terutama fansnya Canyol Karena ini adalah cafe bapaknya Dan gambar ini adalah digambar oleh dia Dia ngejual kaos ini Terus ada mark ini juga Nih Itu Happiness Delight Nih ada tanda tangannya Canyol juga Aku juga beli topinya Ting Sementara sebenarnya aku gak bisa pakai topi Ini digi aja Sama Tote bagnya Nih Tote bagnya Ini yang paling baru sih Sebenarnya Oh sama ini nih Nah ini tuh merchandise nya Yang kemarin Jepang juga Kemarin dia terakhir Apa namanya Konser Bareng sama ini nih Konser terakhirnya Jadi Ini merchandise nya Sama ini Ini sama ini Sama ini Banyak ya Aku juga gak tau Sama ini Nah ini tuh terpisah Ini tuh terpisah Ini terpisah Ini terpisah Biar keliatannya banyak banget Kan aku gak mau kalah dari imbun Namanya kompetitif banget Ntar ini dibuka Nah jadi itu gini Menggantungan Semuanya digantungin Nah ini seperti biasa Ini juga Channel, exo channel Sebenernya gantungan apa aku juga gak paham Jadi semuanya digantungin aja Sama ini, nah bentuknya itu kayak gini sebenernya Jadi kita gak tau isinya apaan Buka gak? Buka yuk Buka yuk Buka, buka, buka Buka Ini Ini tadi Ini jelas kepake banget Karena isinya adalah perintilan Powerbank, lalalala Ini udah kepake, ini tapi baru dateng Baru Tuh Kepake nih buat naro Tara Ingetin ya pas soalnya disini Nah Cucmai Nanti hilang Eh, mana kamera Nih Udah deh Terus ini Airpod di Airpod Casting Air Airpod Edisinya Don't fight the feeling Terus ini yang gantungan kuncinya si drama musikal itu Stop Listen here Nih Terus Apa lagi Andra? Udah sih itu doang yang baru dibuka Ada payung, ada botol Itu juga dikadoin sama Cindy Terus ada gantungan-gantungan Ada album-album juga Terus ada yang waktu Canyol Eh Apa tuh Ekso kolaborasi sama Niniso Juga ada tuh Di atas itu Terus ada Siapa Canyol pernah kolaborasi sama Makeup apa? Nesific 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 Aku beli lip tinnya Dipake? Enggak tentunya Itu Terus waktu aku ke SM Town Aku juga sempet tuh ke SM Town Yang dulu tapi Yang dulu gedung lama Itu tuh aku masuk ke store Aku beli semua C9-C9 Yang ada EXO-EXO-nya gitu Ada di atas itu Nanti kalian lihat Nanti di videonya Terus inget banget Ambuntu pengen Aku mau Terus langsung aja Aku bilang Gak halal Yang gak dibuka Karena itu ada coklat Ada apa Sayangnya Sekarang sih udah expired Karena belinya 2019 Seperti itu Oke Sekarang Karena Aku sudah ria Jadi aku mau Mau menebus itu Supaya tidak sombong banget Ya Allah Hampurannya Itu mah beneran deh Aku mau bagi-bagi Giveaway Dan giveaway kali ini tuh Jadi Omes kemarin Mau giveaway helmnya Aku juga doang mau giveaway Giveawaynya Aku tuh anaknya gak mau kalah banget Ya Embun bikin ini Unboxingnya BTS Aku bikin EXO Omes giveaway Aku juga mau giveaway Oke gapapa Kita mau giveaway Yang pertama adalah Yang kecil-kecil dulu aja dong Ada Ini aku punya yang Loi Arek Malang itu Canjo Ya kan Ini fotonya Ada namanya Terus ada tanggal lahirnya Gitu-gitu Dan ini tuh hand sanitizer yang bisa diisi ulang Gitu Kece kan Nah ini tuh aku punya Untuk semua member Ada banyak Nih ada Sehun Lay Bahkan ada Bekyun Ada Lalalilu Lalilu Lalilu Nah Ini fotorang satu Pastinya Ada sembilan Hand sanitizer Terus ada Apa ya Ini deh Tot Hawus ya Allah Gak ada air pula Ada ini Totbek yang Dari cafe papanya Canyong Ini 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 Sekali Merayakan Kepulangan Canyol Ya guys Nih Kepulangan Canyol Sudah Wami Ini dia Totiknya Ini asli loh Beneran dari sana Ting 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 Biar gak mau bazir Jadi kita bagikan Untuk biasnya Chen Ya kan Boleh nyangut Nanti Ini Ini bisa ditaruh Apa aja Harta Gono Gini Bisa Jadi aku tuh Sebenernya bukan Makeup person Aku tidak Makeupan Kecuali Kalau Dibutukan Kalau aja Cuma Gara-gara Dia Kolaborasi Sama Bobby Brown Aku beli Supaya dapet Kacanya doang Tapi kepake lah ya Buat hijabers ini Gitu ya Benerin kerudung Gitu-gitu Nah terakhir Yang terbaru Dia kolaborasi Sama YSL Lipstick Disini tuh ada Namanya dia Ini masih baru Belum dipake Sama sekali Emang sengaja aku beli Untuk aku giveaway Baiknya aku ya Gue haria loh Oh iya dong Itu namanya Masih baru Tuh warnanya merona Memang seperti ini Ya biar segeran Like aku ini Gitu Ini mau aku giveaway In juga Jadi ada Satu Dua Ini ada box Dan paperback Jadi lengkap Nanti ya dikasihin Jadi mau aku kasihin Ini satu Ini dua Ini satu orang Satu Dan masih ada satu lagi Ini dia gongnya Jeng 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 Aku punya satu light stick Thank you thank you thank you Thank you thank you thank you Debak 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 sakon Ini Kalau dibuka Ini masih baru guys Ini aja masih disumpel gitu Tuh masih baru Ting 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 Aku takut gak bisa rapihin lagi Sama Sama Iya bener Pastinya sama Intinya gini Dan ini masih baru ada kan Jadi beda kan Tuh beneran tuh Bukan punya aku yang aku kasih Memang beneran baru Ini akan aku giveaway Nah itu dia Caranya tadi Pokoknya syaratnya harus Di Follow akun Youtubenya Ada Anandayu dulu Lalu di subscribe Jangan lupa Di like pastinya Lalu di share Sharenya kemana aja Boleh di share ke Instagram Boleh kemana aja pokoknya Ada Dan tulislah di komen Kalian sebagai soal Kenapa sih Aku harus kasih ini ke kalian Dan sebutkan itemnya apa Ini akan tayang Bareng sama Canyol Ulang Ya kan Nah buru-buru tuh Tulis di komen Betul Untuk 13 orang yang beruntung Akan diumumkan Di tanggal Belum tau kapan Oktober Yang akan segera Pokoknya Komen yang bagus aja dulu Ada waktu pikirin yang bagus Yang puitis Kalau perlu Ya kan Sekece Mungkin Mana tau Kamu berhak Mendapatkan Salah satu dari 13 item ini Apa ini mungkin Kali buat yang belum punya Lightstick nih Karena Kali Ya bentar lagi mereka Kambek 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 Nah ya itulah Kurang lebih seperti itu Jadi Inilah koleksi XOL aku yang baru Aku juga XOL baru 2 tahun Jadi 4 tahun Berarti ya Baru 4 tahun Koleksinya Tapi alhamdulillah Kalau udah sebanyak ini Ya kalau aku Belum berkeluarga Dan belum punya anak Bisa jadi Lebih dari ini Ini karena ketahan aja ya Kontrol Udah punya anak Bayar uang sekolah Bayar uang listrik Oke jadi kita gak jadi beli Gak jadi beli Jadi itu semoga Tau deh ini manfaat Apa enggak ya Kalau kayak gini Tapi ya Bermanfaat Yang intinya Aku juga pernah kok Jadi XOL Eh apa Pernah ada di posisi XOL yang modal kuota Alias pengen punya sesuatu Tapi hanya bisa berharap gitu kan Nah pada akhirnya Ketika aku bisa bekerja sendiri Terus terang ini Gak ada uang omes ya Tidak ada Karena bisa jadi Bisa dipastikan Dia tidak mau beli Ini uang sendiri Karena aku udah kerja Jadi aku bisa beli sendiri Semuanya Kita doakan Semoga XO Terus berkarya Ya Allah Gemayah kan Pokoknya kita tunggu bareng-bareng ya Kapan XO XO nya comeback Terus dia konser lagi Di Jakarta Nah siapa tau Kita bisa ketemu di konsernya Seperti itu Dan buat teman-teman Semoga beruntung ya Dan nanti Yang gak beruntung Please jangan pundung Karena insya Allah Aku akan sering-sering Ngadain giveaway Untuk XO gitu kan Kalau ada rejekinnya Oke Selamat tinggal Terus Mau bilang apa ya Jangan lupa Jangan lupa subscribe Youtuber baru guys Jangan lupa subscribe Like Comment Share Kamu kalau ngeliat Bukan nyata Gemas banget sumpah Jangan lupa Comment Subscribe gitu Ya itu lah Jangan lupa ya Oke Dan Tunggu pengumumannya Di awal Oktober nanti Apu umi dan Aku eksal Dadah Sampai jumpa 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 Terima kasih.